Selama beberapa hari berikutnya, Gunung Luoshen sangat damai. Ji Tianxing dan Yun Yao tinggal di Cloudwater Palace, dan tidak ada yang datang mengganggu mereka. Setiap hari di siang hari, mereka berdua akan melihat pemandangan di Gunung Luoshen, menyaksikan matahari terbit dan terbenam, serta membicarakan masa lalu. Di malam hari, mereka berdua akan tidur di kamar yang sama dan membenamkan diri dalam kelembutan dan cinta yang tak terbatas, menikmati momen indah. Kehidupan damai seperti inilah yang paling dirindukan Ji Tianxing. Yang terpenting, dia bisa menemani Yun Yao siang dan malam, dan itu sangat membahagiakan dan manis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam 20 tahun hidupnya yang singkat, beberapa hari ini adalah hari-hari paling membahagiakan baginya. Pada pagi hari-hari kelima, di Istana Naga Awan jauh di dalam Gunung Luoshen. Di ruang rahasia yang indah dan anggun, Nenek Long berdiri dengan hormat dan menatap permata berbentuk berlian di atas meja batu di depannya. Permata itu menyala dengan cahaya putih dan mengembun menjadi layar cahaya seukuran meja. Sosok biru anggun muncul di layar cahaya putih keperakan. Itu adalah seorang wanita muda dengan gaun biru es, dan dia memiliki temperamen yang mulia, anggun, dan suci. Dari wajahnya, dia tampak berusia dua puluhan. Namun di wajah cantiknya yang tiada taraf terdapat sepasang mata yang jernih dan dalam seperti lautan bintang, dan berisi kebijaksanaan serta pengalaman yang dapat melihat segalanya. Temperamennya dingin dan suci, dan dianggun seperti naga yang berenang. Dia seperti awan yang menutupi bulan, dan dia seperti salju yang terbawa angin. Dia mengerutkan kening dan menatap Nenek Long dengan mata berbinar. Dia bertanya dengan lembut, murid Tuhan nomor satu dari negara ilahi luas adalah suami Yun Yao. Agar bisa bersama Yun Yao, dia bersedia bergabung dengan gunung Luoshen. Nenek Long mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan hormat, melapor kepada Dewa Ilahi, memang benar demikian. Saya telah berinteraksi dengan Jitiansing beberapa kali, dan saya yakin ini bukanlah konspirasi. Jitiansing berkata bahwa dia bergabung dengan gunung penyegel Dewa untuk mencari istrinya, Yun Yao. Wanita berjubah biru mendengarkan penjelasannya, dan alisnya perlahan mengendur. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, Bagus. Ini adalah kejutan dan panen yang tidak terduga. Orang bernama Jitiansing itu adalah murid Tuhan nomor satu di tiga kerajaan. Dia memang seorang jenius yang langka untuk bisa bersinar di konferensi tersebut. Karena dia bersedia bergabung dengan gunung Luoshen, tentu saja kami tidak akan menolaknya. Nenek Long, kamu harus membuat pengaturan yang tepat untuknya. Biarkan dia berkultivasi dengan damai di gunung Luoshen dan memberinya sumber daya budidaya sebanyak mungkin. Jika dia dan Yun Yao bisa tumbuh dengan cepat, mereka pasti akan sangat membantu saya di masa depan. Mungkin mereka bisa membantu saya mengatasi krisis itu. Nenek Long menangkupkan tangannya lagi dan melaporkan sambil tersenyum, Jangan khawatir, dewa. Orang tua ini telah membuat pengaturan yang diperlukan. Jitiansing saat ini tinggal bersama Yun Yao di Cloudwater Palace, menikmati lingkungan budidaya dan perawatan terbaik. Sebelum dia selesai berbicara, wanita berbaju biru itu terkejut. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan sepasang alisnya yang bersulam berkerut. Apa, Nenek Long? Kamu, kamu benar-benar membiarkan mereka hidup bersama. Nenek Long juga terkejut. Kemudian, dia menjelaskan dengan wajah penuh keraguan, Ya Tuhan, saya tidak mengambil inisiatif untuk mengatur ini. Yun Yao meminta ini dari saya. Bagaimanapun, mereka adalah suami istri. Cinta mereka lebih kuat dari emas. Tidak ada salahnya mereka tinggal bersama, bukan? Ekspresi wanita berbaju biru menjadi lebih buruk. Dia berkata dengan ekspresi khawatir, kalau begitu, bukankah mereka sudah berada di ruangan yang sama? R. Nenek Long tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia tersenyum pahit dan berkata, Ya Tuhan, bagaimana saya bisa bertanya tentang masalah pribadi seperti itu? Apalagi mereka adalah suami istri. Wajar jika mereka tidur bersama. Konyol, wanita berbaju biru itu sedikit marah. Dia berkata dengan ekspresi khawatir, Nenek Long, ada sesuatu yang tidak ku beritahukan padamu. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan kesalahan sebesar itu. Yun Yao berbeda dari murid Tuhan lainnya. Dia terlahir luar biasa. Di masa depan, dia bersumpah untuk menjadi roh ilahi yang setara denganku. Tidak, dia bahkan lebih kuat dariku. Karena itulah saya memperlakukannya seperti putri saya sendiri. Saya memberinya gelar murid Tuhan yang pertama dan memberinya gelar Dewi. Namun, dia masih dalam proses kebangkitan dan pertumbuhan. Tujuh jiwanya belum lengkap, umurnya juga sangat singkat. Dia harus menjaga tubuh yang murni dan tanpa celah untuk menstabilkan kehidupan dan jiwa ilahinya. Sebelum ketujuh jiwanya terkumpul, dia tidak boleh tidur dengan laki-laki. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Nenek Long tercengang saat mendengar rangkaian rahasia ini. Dia tertegun dan berdiri di sana dengan mulut terbuka. Setelah sekian lama, dia kembali sadar. Dia segera membungkuh dan meminta maaf kepada wanita berbaju biru itu. Ya Tuhan, saya bodoh karena membuat kesalahan besar dan menyakiti Yun Yao. Tolong hukum saya, Tuhan yang maha asa. Nenek Long benar-benar panik. Ekspresi dan matanya penuh kekhawatiran dan penyesalan. Dia tahu betapa pentingnya Yun Yao bagi Dewa Ilahi. Dia juga tahu betapa marah dan khawatirnya Dewa Ilahi saat ini. Wanita berbaju biru itu menghela nafas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Sayalah yang menyembunyikan informasi ini. Saya tidak menyalahkan Anda. Menurut Yun Yao, dia dan Jitiansing menikah dua tahun lalu. Namun, sebelumnya, dia selalu perawan murni. Dia tidak mewujudkan pernikahannya dengan Jitiansing. Oleh karena itu, situasinya mungkin tidak seburuk yang kita kira. Mungkin mereka sibuk berkultivasi dan tidak mewujudkan pernikahannya. Bagaimanapun, seniman bela diri yang telah mencapai tingkat kekuatan ini tidak terlalu tertarik pada masalah cinta. Nenek Long merasa lega. Dia menganggup dan berkata, Saya harap begitu. Namun, untuk berjaga-jaga, saya masih harus memisahkan mereka. Jangan khawatir, Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan pergi mencari Jitiansing sekarang dan mengatur tempat untuknya sendirian. Wanita berbaju biru itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Ini tidak pantas. Mereka adalah pasangan yang sah. Apa alasanmu memisahkan mereka? Anda hanya dapat menggunakan Yun Yao sebagai alasan untuk membawanya pergi sementara dan memisahkannya dari Jitiansing selama setengah bulan dengan alasan untuk memberikan teknik rahasia kepadanya. Selain itu, saya akan mengirim pejabat surgawi ke Gunung Luoshen untuk menemani Yun Yao dan memeriksa kondisi Yun Yao. Pejabat surgawi Luoli memiliki hubungan yang baik dengan Yun Yao. Mereka seperti saudara perempuan. Dia lebih cocok menangani masalah ini daripada Anda. Nenek Long menganggup dan membungku hormat. Saya mengerti. Jangan khawatir, Dewa. Wanita berbaju biru itu menganggup dan menghela nafas cemas. Yun Yao? Oh Yun Yao. Saya telah menghabiskan upaya puluhan tahun untuk membawa Anda ke posisi Anda saat ini. Jangan kehilangan gambaran besarnya karena masalah kecil dan merusak rencana akhirku. Nenek Long menatap layar dengan tenang. Dia mengerutkan kening dan memikirkan kata-kata Tuhan. Namun, dia bingung. Dia tidak tahu rencana mengejutkan macam apa yang dimiliki oleh Dewa Ilahi. Dia hanya tahu bahwa Yun Yao sangat penting bagi Dewa Ilahi. Dia tidak bisa kehilangan dia. Setelah beberapa saat, wanita berbaju biru itu berbalik dan pergi, menghilang dari layar. Layar putih menghilang dan permata kembali normal. 1692. Matahari hanya tinggi di langit, dan matahari bersinar terang. Seluruh puncak gunung Luoshen terbenam dalam kedamaian dan keharmonisan. Di kamar Yun Yao di Cloudwater Palace. Jitiansing masih memeluk Yun Yao sambil beristirahat di tempat tidur dan mengobrol dengannya dengan mata tertutup. Rambut panjang Yun Yao tersampir acak-acakan di bahunya, dan sedikit rasa lelah muncul di wajah cantiknya. Melihat Jitiansing bersenang-senang, dia bertanya, Suamiku, langit sudah tinggi. Bukankah kita akan bangun? Jika kita terus bermalas-malasan di tempat tidur, elang hitam dan para pelayan itu akan tertawa lagi di belakang kita. Anda telah menikmati kesenangan selama beberapa hari terakhir. Saya khawatir tubuh Anda tidak akan mampu menerimanya. Jitiansing memandangnya sambil tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membelai pipinya. Ia menggoda, kami telah melalui begitu banyak kesulitan, dan kami hampir kehilangan nyawa berkali-kali. Tidak mudah mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan saat ini. Bagaimana mungkin saya tidak menghargainya? Siapa yang meminta istriku menjadi begitu sempurna dan secantik peri? Belum lagi lima hari, lima ratus hari pun tidak akan cukup bagiku. Sedangkan untuk tubuh suamiku tidak akan pernah lelah. Jika bukan karena Anda semakin lelah beberapa hari terakhir ini, suami Anda pasti ingin tidur bersama Anda selama setengah bulan. Pipi Yun Yao memerah karena kata-kata tidak senonohnya, dan matanya ditutupi lapisan rasa malu yang tebal. Huff, jangan bicara omong kosong lagi. Tak tahu malu. Saat dia berbicara, dia membelakangi Ji Tianxing. Ji Tianxing hendak membujuknya ketika suara elang hitam terdengar dari luar ruangan. Tuan, Nenek Long ingin membicarakan sesuatu denganmu. Dia menunggumu di ruang kerja. Tiba-tiba mendengar berita ini, Yun Yao buru-buru mengambil ikat pinggang dan pakaian di samping tempat tidur dan mulai mengenakan pakaiannya. Tianxing, kita harus bangun. Nenek Long datang menemuiku. Kita tidak bisa membiarkan dia menunggu terlalu lama. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Ji Tianxing berhenti menggodanya dan mulai bangkit dan mengenakan pakaiannya. Setelah beberapa saat, Yun Yao berpakaian dan pergi mandi. Setelah selesai, dia meninggalkan kamar tidur dan pergi ke ruang kerja menemui Nenek Long. Ji Tianxing bangun perlahan dan mandi. Setelah selesai, dia membuat secangkir teh roh dan duduk di ruang tamu menunggu Yun Yao kembali. Sekitar seperempat jam kemudian, dia menghabiskan secangkir teh dan Yun Yao kembali ke ruang tamu. Tianxing, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Yun Yao menghampiri Ji Tianxing dan berkata. Ji Tianxing melihat ekspresi ragu-ragunya dan mengangkat alisnya. Yao Yao, ada apa? Yun Yao ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan, Nenek Long datang menemuiku karena dia ingin mengajariku teknik rahasia. Jika saya ingin menguasai teknik rahasia ini, saya harus pergi ke Gua Roes di gunung belakang bersamanya dan berkultivasi dalam pengasingan setidaknya selama setengah bulan. Ji Tianxing menganggupkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Yao Yao, jika kamu ingin mempelajari teknik rahasia itu, kamu bisa pergi bersama Nenek Long. Tetapi jika aku pergi, tidak ada seorang pun yang akan bersamamu. Yun Yao menatapnya dengan nada meminta maaf. Ji Tianxing segera melambaikan tangannya sambil tersenyum. Jangan khawatirkan aku. Kita sudah berpisah selama setahun dan aku sudah bertahan. Kenapa aku harus peduli setengah bulan? Setelah Anda mengasingkan diri, saya juga akan mengasingkan diri selama setengah bulan. Bukankah itu cukup? Saat itulah Yun Yao menunjukkan senyuman tipis. Dia menganggup dan berkata, Terima kasih, suamiku. Aku akan pergi sekarang. Nen, silakan. Ji Tianxing menganggup sambil tersenyum dan secara pribadi mengantarnya keluar dari Cloudwater Palace. Setelah Yun Yao pergi, dia juga memasuki ruang rahasia dan mulai menyibukkan diri. Ki roh langit dan bumi sangat padat di ruang rahasia. Di sudut ruang rahasia, ada awan besar spirit ki lima warna yang melayang di udara. Spirit ki lima warna terus-menerus menetes ke bawah, membentuk genangan spirit ki di sudut. Ada kompartemen rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dinding sekitarnya yang menyimpan sejumlah besar spirit ki, spirit ki, dan sumber daya lainnya. Di tengah ruang rahasia, ada singgah sana giokroh dengan teratai putih tujuh daun yang dapat membantu dalam budidaya. Ji Tianxing duduk bersila di singgah sana, memegang botol glasir giokroh dengan kedua tangannya. Dia asyik di dalamnya. Di dalam botol glasir giokroh, ada jiwa ilahi yang lemah mengambang dengan tenang. Ji Tianxing menatap jiwa ilahi untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda jiwa ilahi tumbuh atau bangkit. Huh, tampaknya jiwa ilahi yang ditinggalkan oleh dewa naga putih terlalu lemah. Ia tidak dapat pulih dengan sendirinya. Saya hanya dapat menemukan cara untuk membantunya memulihkan kekuatannya dan membangunkannya secepat mungkin. Setelah menggumamkan beberapa kata, dia menggunakan persepsi spiritualnya untuk bertanya, penguburan surga, apakah ada cara untuk membantu jiwa ilahi dewa naga putih pulih secepat mungkin? Burial of Heaven telah dibangunkan olehnya. Ia berkata dengan suara rendah, ada jalan. Sama seperti apa yang saya lakukan saat itu, saya harus terus-menerus menyerapki roh langit dan bumi atau kekuatan Dharma untuk pulih secara perlahan. Terutama beberapa harta karun langka, jamur roh, dan sebagainya, efeknya lebih jelas. Setelah mendengar kata-katanya, Jitian Singh mendapat ide. Dia buru-buru mengobrak abrik cincin intersepatialnya. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan buah roh yang semerah api dari cincin intersepatial miliknya. Dia memegangnya di telapak tangannya dan memeriksanya. Buah roh ini hanya seukuran ibu jari. Itu bersinar dengan lampu merah dan mengandung spirit ki dan kekuatan yang menakjubkan. Jitian Singh tersenyum dan berkata, sebelumnya di reruntuhan Tuhan, orang tua Tuhan memberiku buah vermilion ini, tapi aku tidak punya waktu untuk memurnikannya. Jika saya dapat memurnikan buah vermilion ini, saya dapat segera menerobos ke alam jiwa esensi tingkat ke-9 dan bahkan mencapai alam transendensi kesengsaraan setengah langkah. Namun, dengan kultivasi saya sendiri, saya juga dapat menerobos dengan sangat cepat. Buah vermilion ini terlalu cocok untuk naga putih. Sebelum dia selesai berbicara, suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Apakah kamu yakin ingin menggunakan buah vermilion ini untuk membantu putih kecil memulihkan kekuatan rohnya? Jitiansing tertegun sejenak sebelum bertanya, mengapa tidak? Buah vermilion ini adalah harta karun roh tertinggi. Bahkan para marsial sage pun akan memperjuangkannya. Bukankah dampaknya akan lebih dahsyat lagi? Konyol. Burial of Heaven berkata dengan sedih, jika kamu menggunakan buah vermilion ini, kamu memang dapat membantu putih kecil memulihkan sebagian kekuatan rohnya. Namun, ini terlalu boros dan sia-sia. Efek terbesar dari buah vermilion adalah meningkatkan budidaya seseorang, menstabilkan jiwa seseorang, dan meningkatkan bakat roh seseorang. Bukankah jiwa istrimu hilang? Anda dapat memanfaatkan buah vermilion ini dengan sebaik-baiknya jika Anda membiarkannya mengkonsumsinya. Jitiansing akhirnya memahami alasannya dan segera menyimpan buah vermilion. Kalau begitu, aku pasti akan menyerahkannya pada Yao Yao. Karena itu, dia melihat botol kaca di tangannya dan tersenyum meminta maaf. Naga putih, bukannya aku tidak tega berpisah dengannya, tapi buah vermilion benar-benar tidak cocok untukmu. Namun, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda memulihkan kekuatan roh Anda. Karena itu, dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh, permata, bahan ramuan, dan sebagainya dan memasukkan semuanya ke dalam botol kaca. Dia mengucapkan mantra untuk mengaktifkan formasi susunan di dalam botol kaca dan secara bertahap menyempurnakan batu roh, ramuan, dan material, mengubahnya menjadi roh kimurni langit dan bumi untuk memberi makan sisa jiwa naga putih. Setelah melakukan semua ini, dia menyimpan botol kaca tersebut dan mulai berkultivasi dengan damai. Kekuatan ilahi kayu azure yang diberikan oleh patua Tuhan kepadanya masih tersembunyi di dalam tubuhnya dan belum sepenuhnya dimurnikan. 1693 Selama setengah bulan, Ji Tianxing berkultivasi secara pengasingan di ruang rahasia. Yun Yao mengikuti Nenek Long untuk mengembangkan teknik rahasianya di Gua Rohez di belakang gunung. Selama periode ini, Ye King Luo, Lu Xiaomeng, dan Zhou Bin mengunjungi Cloudwater Palace. Mereka mencari Yun Yao atau mencari Ji Tianxing untuk mengatasi keraguan mereka. Sayangnya, Ji Tianxing dan Yun Yao sedang berkultivasi dalam pengasingan. Ketiganya hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Pada pagi hari tanggal 16, Ji Tianxing mengakhiri pengasingannya dan meninggalkan ruang rahasia. Tadi malam, dia telah sepenuhnya menyempurnakan kekuatan ilahi kayu azure dan secara alami menerobos kemacetan untuk mencapai alam jiwa esensi tingkat ke-9. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, esensi, ki, dan jiwanya berada pada puncaknya. Kekuatannya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah meninggalkan ruang rahasia, dia pergi ke ruang tamu. Ketika dia melihat elang hitam berjaga di ruang tamu, dia bertanya, elang hitam, apakah Yao Yao sudah kembali? Elang hitam membungkup adanya dan menjawab dengan jujur, Tuan Mudaji, Tuan pergi ke gua roh es bersama Nenek Long dan belum kembali. Jika guru ingin mengembangkan teknik rahasia, saya khawatir itu akan memakan waktu. Mohon menunggu dengan sabar. Oke, Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, saya tidak terburu-buru. Dia secara alami akan kembali setelah dia menyelesaikan kultifasinya. Momong-momong, apakah ada yang datang mencari Yun Yao dan aku dalam setengah bulan terakhir? Elang hitam menangkupkan tangannya dan melaporkan, Tuan Mudaji, Ye Qingluo, Lu Xiaomeng, dan Zhou Bin semuanya telah datang. Ye Qingluo datang mencari guru. Lu Xiaomeng dan Zhou Bin ingin meminta bimbingan Anda tentang beberapa masalah kultifasi. Ji Tianxing menganggup dan berkata, Oke, mengerti. Lain kali mereka datang mencari saya, tolong beritahu saya. Karena itu, dia meninggalkan ruang tamu dan kembali ke kamar tidurnya untuk bermeditasi. Baru saja menerobos ke alam jiwa esensi tingkat sembilan, dia masih perlu berkultifasi selama beberapa hari untuk menstabilkan alamnya dan memperkuat fondasi bela dirinya. Segera, satu hari berlalu. Keesokan paginya, Ji Tianxing masih bermeditasi ketika dia terbangun oleh suara langkah kaki di luar kamarnya. Begitu dia bangun dan keluar dari kamar tidur, dia melihat Heying mendukung Yun Yao dan berjalan cepat menuju pintu. Wajah Yun Yao sedikit pucat. Dia mengerutkan kening kesakitan dan sedikit terhuyung. Dia tampak menderita dan tersiksa. Melihat ini, ekspresi Ji Tianxing tiba-tiba berubah. Dia buru-buru naik dan bertanya dengan prihatin, Yao Yao, ada apa? Apa yang telah terjadi? Tianxing, Yun Yao menatapnya dan menghiburnya dengan suara lemah, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Cepat masuk kamar untuk istirahat. Ji Tianxing buru-buru mendukungnya dan membawanya ke kamar, membiarkannya berbaring di ranjang batu giok. Setelah Yun Yao berbaring, dia melihat ke arah Heying dan bertanya dengan cemberut, Heying, apa yang terjadi? Heying tidak berani menyembunyikan apapun dan buru-buru menjawab, melapor kepada Tuan Mudaji, Nenek Long baru saja mengirim Tuan kembali. Tuan baru saja kembali ke istana dan menjadi seperti ini. Bawahan ini, bawahan ini juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ji Tianxing mengerutkan kening dan menatap Yun Yao dengan prihatin. Yao Yao, bukankah Nenek Long membawamu ke Gua Roes untuk mengajarimu? Apakah Anda terluka saat berlatih seni bela diri? Atau apakah Nenek Long melakukan sesuatu padamu? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bibirnya pucat dan tidak berdarah. Dia berkata dengan suara lemah, Tianxing, ini bukan salah Nenek Long. Tubuhkulah yang bermasalah. Biarkan aku melihat di mana kamu terluka. Ji Tianxing mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangannya. Dia mengirimkan seutas perasaan ilahi ke dalam tubuhnya untuk memeriksa kondisinya. Segera, perasaan ilahi berkeliaran di sekitar tubuh Yun Yao dan memeriksanya dengan cermat. Yang mengejutkannya, tubuh Yun Yao tidak memiliki kelainan apapun. Itu sangat normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ji Tianxing mengerutkan kening karena bingung. Dia tidak mau menyerah dan memeriksanya lagi. Yun Yao melihat dia khawatir dan cemas. Dia menghiburnya dengan lembut, Tianxing, jangan terlalu khawatir. Saya baik-baik saja. Selama setengah bulan terakhir, aku mengasingkan diri bersama Nenek Long di Guaroes. Setiap dua atau tiga hari, kondisi saya akan berubah. Saya hanya perlu istirahat setengah hari dan saya akan bisa pulih dengan sendirinya. Ji Tianxing memandangnya dengan prihatin dan bertanya, Yao Yao, bagian mana yang kamu merasa tidak enak badan? Aku baru saja memeriksamu. Tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Mungkinkah ada yang salah dengan roh primordialmu? Yun Yao mengerucutkan bibirnya. Dia tidak mengangguk atau menyangkalnya. Ji Tianxing langsung menebak ada yang tidak beres dengan jiwanya. Bagaimanapun, jiwanya tidak lengkap. Dia berbeda dari seniman bela diri biasa. Dia hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup. Dia hendak membaca mantra untuk memeriksa roh primordial Yun Yao. Saat ini, serangkaian langkah kaki datang dari luar pintu. Diikuti oleh suara naga emas. Tuan, Tuan Mudaji, Nenek Long, dan Tuan Pejabat Surgawi telah datang berkunjung. Tiba-tiba mendengar berita ini, Ji Tianxing menoleh untuk melihat keluar pintu dan mengerutkan kening karena bingung. Tuan Pejabat Surgawi, apakah dia dari Kerajaan Dewata? Pejabat Wanita di sisi Guru Ilahi? Yun Yao tersenyum tipis dan mengangguk. Ya, Pejabat Agung Surgawi bernama Luoli. Dia adalah teman baikku. Kami seperti saudara perempuan. Tianxing, saya tidak bisa bangun untuk menyambut mereka. Tolong sapa mereka untukku. Ketika dia selesai berbicara, Nenek Long dan Pejabat Agung Surgawi Luoli telah melewati pintu dan memasuki ruangan. Pejabat Lord Surgawi Luoli berjalan di depan. Dia adalah seorang wanita muda yang mengenakan gaun es dan mahkota kristal biru di kepalanya. Dia tinggi dan ramping, dengan wajah lembut dan cantik. Dia memiliki wajah oval yang cantik, dan sepasang mata yang cerah seperti air musim gugur. Temperamennya anggun dan halus. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura mulia, anggun, dan lembut. Nenek Long mengikuti di belakangnya. Wajahnya yang keriput dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Ketika Luoli memasuki kamar, dia menatap Yun Yao yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia berkata dengan prihatin, Yao Yao, kamu merasa tidak enak badan. Berbaringlah dan istirahatlah. Yun Yao menolek ke arahnya. Dia menopang tubuhnya dengan tangannya dan mencoba untuk duduk. Luoli buru-buru berjalan mendekat dan menekan bahunya, membuatnya berbaring lagi. Jitiansing menangkupkan tangannya ke arah Luoli dan Nenek Long. Ia berkata, Salam, Tuan Pejabat Surgawi. Salam, Nenek Long. Nenek Long menganggup sedikit sebagai salam, sementara Luoli menatapnya dengan tatapan rumit di matanya. Jitiansing samar-samar bisa merasakan bahwa kesan Luoli terhadap dirinya agak halus. Dia sepertinya membenci dan menyalahkannya. Namun, karena Yun Yao hadir, dia tidak menunjukkannya. Luoli terdiam sejenak. Dia kemudian menganggup dan berkata, Anda adalah suami Yao Yao, Tuan Muda Jitiansing. Itu benar, jawab Jitiansing. Ia kemudian bertanya dengan suara rendah, Bolehkah saya tahu mengapa Pejabat Surgawi Luo mencari Yao Yao. Luoli memandang Yun Yao dan berkata dengan nada serius, saya di sini untuk menemui Yao Yao atas perintah Pejabat Surgawi. Pejabat Lord Surgawi telah menduga bahwa Yao Yao akan mendapat masalah. Saya tidak menyangka bahwa saya masih akan terlambat satu langkah. 1694. Jitiansing mengkhawatirkan kesehatan Yun Yao, jadi dia tidak ingin pergi. Namun, dia menduga Luoli mungkin ingin mengatakan sesuatu kepada Yun Yao sendirian. Oleh karena itu, dia menganggup dan meninggalkan ruangan. Setelah dia pergi, hanya Yun Yao, Luoli, dan Nenek Long yang tersisa di kamar. Yun Yao memandang Luoli dengan ekspresi rumit dan bertanya, Luoli, bagaimana guru ilahi tahu bahwa akan ada masalah dengan tubuhku? Senyuman pahit muncul di wajah Luoli saat dia menghela nafas, Yao Yao, kamu yang paling jelas tentang kondisi tubuhmu. Dulu kamu sendirian, jadi tidak akan ada masalah. Namun, suamimu ada di sini, dan kalian berdua tinggal bersama. Guru ilahi mengetahui bahwa Ji Tian Xing ada di sini, jadi dia mendapat firasat buruk. Oleh karena itu, dia mengirimku untuk menemuimu. Saya tidak menyangka guru ilahi benar. Mendengar kata-katanya, Yun Yao mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak percaya, Luoli, maksudmu kondisi tubuhku ada hubungannya dengan Tian Xing? Tentu saja, Luoli menganggup dan bertanya dengan suara rendah, Yao Yao, tidak ada orang luar di sini. Izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah menyelesaikan pernikahan Anda dengan Tuan Mudaji? Ini, ekspresi Yun Yao sedikit tidak wajar, dan dia berkata dengan nada yang aneh, Tian Xing adalah suamiku. Wajar bagiku untuk mewujudkan pernikahanku dengannya. Mendesah, Luoli menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi yang mengatakan, aku tahu itu. Yao Yao, jika jiwamu normal, tidak masalah bagimu untuk mewujudkan pernikahanmu dengan Tuan Mudaji. Namun, Anda harus jelas mengenai kondisi jiwa Anda. Sebelum jiwa Anda pulih, Anda tidak dapat mewujudkan pernikahan Anda. Anda harus menjaga keperawanan Anda. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti ini. Mendengar kata-katanya, Yun Yao mengerti alasan masalah tubuhnya. Wajah Nenek Long juga penuh dengan kekhawatiran, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yun Yao, setengah bulan yang lalu, orang tua ini melaporkan kepada Dewa Penguasa tentang Jitian Xing. Pada saat itu, Guru Ilahi khawatir akan ada masalah, jadi dia mengirim pejabat ilahi Luo untuk memeriksa situasinya. Saya membawa Anda ke Gua Roes untuk berkultivasi sehingga Anda dapat berpisah sementara dari Jitian Xing, untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius. Tapi aku tidak menyangka kamu sudah. Huh. Meskipun hati Luo Li dan Nenek Long terasa berat, Yun Yao tidak memiliki sedikitpun penyesalan. Dia dengan tenang menatap mereka berdua dan menghibur mereka. Luo Li, Nenek Long, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Tubuhku baik-baik saja, saya akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Luo Li melambaikan tangannya dan berkata dengan nada serius, Yao Yao, jangan langsung mengambil kesimpulan. Aku akan memeriksa tubuhmu terlebih dahulu dan memastikan situasinya sebelum kita bicara. Dengan itu, dia mengeluarkan kotak obat emas gelap dari cincin spasialnya. Setelah membuka kotak obat, dia mengeluarkan labu berkulit hijau, sekantong jarum dewa emas, dan cangkang kura-kura hitam seukuran telapak tangan. Kemudian, dia membentuk mantra dengan kedua tangannya dan menembakkan sinar cahaya putih. Itu seperti benang yang masuk ke tubuh Yun Yao. Kemudian, dia menggunakan jarum dewa emas untuk membuka labu berkulit hijau dan mengeluarkan setetes cairan dewa lima warna. Luo Li sibuk selama 15 menit sebelum akhirnya mengetahui kondisi Yun Yao. Dia perlahan berhenti dan menyimpan kotak obatnya. Lalu, dia menatap Yun Yao dengan ekspresi serius. Yao Yao, situasimu sangat berbahaya. Kamu harus dirawat tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ketika dia selesai berbicara, pintu dibuka oleh Ji Tian Xing. Alis tebal Ji Tian Xing terjalin erat. Ia masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi khawatir dan bertanya, Pejabat ilahi Luo, ada apa dengan Yao Yao? Luo Li meliriknya dan berkata dengan suara rendah, karena kamu sudah mendengarnya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jiwa bawaan Yun Yao hilang, sehingga umurnya terbatas. Kondisi tubuhnya berbeda dengan orang pada umumnya. Jika dia menjaga keperawanannya, dia akan baik-baik saja. Sebelum dia mencapai akhir masa hidupnya, dia dapat menyatu dengan mutiara ilahi baru dan memperpanjang umurnya. Tapi sekarang, kalian berdua berada di ruangan yang sama. Keseimbangan tubuhnya rusak, dan ada masalah dengan jiwanya. Kini, tiga jiwa rohani dan dua jiwa fisiknya telah terpisah. Jadi, dia sering pingsan, dan jiwanya sangat kesakitan. Selain itu, jiwanya akan menjadi bumerang, dan akan terus-menerus melahap kekuatan sihir dan roh primordialnya. Jika kita tidak merawatnya tepat waktu, kekuatannya akan cepat menurun, dan roh primordialnya akan berangsur-angsur hilang. Ekspresi dan nada bicara Luoli menjadi semakin serius saat dia berbicara. Ji Tian Xing dan Nenek Long juga tampak khawatir. Semua orang terdiam sejenak, suasana di ruangan itu terasa berat dan menyedihkan. Ji Tian Xing memandang Luoli dengan penuh harap dan bertanya, pejabat ilahi Luo, Anda adalah pejabat wanita guru ilahi. Anda mahir dalam bidang kedokteran. Apakah Anda punya cara untuk merawat Yun Yao? Luoli berpikir sejenak dan berkata, yang paling penting sekarang adalah menemukan ramuan terbaik yang dapat menstabilkan jiwa dan menyehatkan roh primordial. Pertama, kita harus menstabilkan jiwa dan roh primordial Yun Yao. Lalu, saya harus kembali ke kerajaan dewa dan melaporkan situasi Yun Yao kepada guru ilahi. Dengan izin guru ilahi, saya dapat membuka perbendaharaan dan mengambil selusin harta karun terbaik untuk menyempurnakan ramuan penyembuhan untuk Yun Yao. Namun proses ini sangat panjang. Dibutuhkan lebih dari 20 hari untuk bola balik dari sini ke kerajaan Tuhan. Saya membutuhkan waktu 4 bulan atau bahkan setengah tahun untuk menyempurnakan ramuan Seingret. Namun, dengan kondisi tubuh Yun Yao, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Nenek Long tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia segera bertanya kepada Luoli, pejabat ilahi Luo, ada beberapa harta karun terkemuka di perbendaharaan Gunung Luoshen. Aku akan mengambilnya sekarang dan membantu Yun Yao menstabilkan jiwanya. Luoli mengangkat alisnya dan bertanya, harta yang mana? Nenek Long dengan cepat menjawab, ada rumput bulan ilahi, anggrek emas hati layu, buah melintang matahari murni. Dia menyebutkan 6 atau 7 materi surgawi dan harta duniawi dalam satu tarikan napas. Namun, setelah Luoli mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh penyesalan. Nenek Long, semua harta karun ini memiliki efek berbeda, tapi tidak satupun yang bisa menstabilkan luka jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Nenek Long segera mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, di mana saya bisa menemukan harta karun ini secepat itu. Saat semua orang diliputi kecemasan dan kehabisan akal. Jitiansing mengeluarkan buah spiritual berwarna merah dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Luoli. Pejabat ilahi Luo, gunakan buah merah ini untuk menstabilkan luka jiwa Yao Yao terlebih dahulu. Pandangan Luoli tertuju pada buah merah. Setelah melihatnya dengan cermat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini benar-benar buah merah. Apalagi ini buah merah terbaik. Hebat sekali. Buah merah ilahi tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi seseorang dan menyehatkan jiwa, tetapi juga dapat meningkatkan bakat jiwa. Inilah harta yang paling dibutuhkan Yun Yao. Terutama buah merah unggulan ini. Ia perlu tumbuh selama seribu tahun sebelum menjadi dewasa. Efeknya lima kali lebih kuat dari buah merah biasa. Ji Tian Xing, dari mana Anda mendapatkan buah merah terbaik? 1695. Sejak Luoli bertanya, Ji Tian Xing tidak berencana menyembunyikannya. Buah Vermilion ini diberikan kepadaku oleh patua sebelum aku meninggalkan reruntuhan dewa. Mata Luoli berbinar saat dia menatap Ji Tian Xing dengan penuh arti. Itu benar. Dia juga pernah mendengar tentang Ji Tian Xing yang dipilih oleh orang tua dari reruntuhan ilahi. Meski dia tidak mengetahui detailnya. Dia tahu apa artinya Ji Tian Xing dipilih oleh patua. Luoli mengambil buah Vermilion dan berkata kepada Nenek Long, Nenek, tolong pergi ke perbendaharaan gunung Luoshen dan ambil rumput hati ungu, teratai daun emas, pil api guntur, dan kayu cendana merah mengkilap. Saya ingin menggunakan empat ramuan tambahan ini untuk membantu Yun Yao menyerap energi obat buah Vermilion. Hanya dengan begitu efek buah Vermilion dapat dimaksimalkan. Ketika Nenek Long mendengar ini, dia segera mengangguk setuju. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan, bergegas menuju perbendaharaan. Luoli kemudian berkata kepada Ji Tian Xing dan Yun Yao, Yao Yao, Tuan Mudaji, meskipun buah Vermilion ini dapat melindungi keselamatan Yao Yao dalam jangka pendek, ini bukanlah solusi jangka panjang. Tuan Mudaji, jika Anda benar-benar ingin melindungi Yao Yao, Anda harus mengendalikan diri Anda sendiri di masa depan. Sebelum tujuh roh Yao Yao kembali, kamu tidak bisa tidur dengannya. Itu merugikannya. Ji Tian Xing menganggup dan bertanya, Pejabat ilahi Luo, maksudmu jika kita ingin menyelesaikan masalah Yao Yao, kita harus membantunya mengumpulkan tujuh rohnya. Iya, Luoli menganggup dan menjelaskan, orang normal memiliki tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik. Jiwa mereka stabil dan tanpa cacat, tetapi Yao Yao hanya memiliki tiga jiwa spiritual dan dua jiwa fisik. Ini sangat tidak stabil. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan suara rendah, Jika itu masalahnya, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lima mutiara ilahi Neptunus lainnya sesegera mungkin dan membantu Yao Yao mengumpulkan tujuh rohnya. Lima mutiara ilahi Neptunus, Luoli mengerutkan kening dan memandang Ji Tian Xing dengan aneh. Tuan Mudaji, Anda mungkin memiliki kesalahpahaman tentang mutiara ilahi. Anda tidak cukup memahaminya, bukan? Roh pertama Yao Yao terbentuk dari mutiara ilahi Neptunus. Namun mutiara kedua yang dia gabungkan bukanlah mutiara ilahi Neptunus, melainkan bintang. Lima manik ilahi lainnya juga memiliki nama berbeda dan mengandung hukum serta kekuatan berbeda. Seperti umur panjang, Nirwana, Langit dan Bumi. Oh, jadi begitulah adanya, Ji Tian Xing mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia melihat ke arah Luoli. Dia tahu Luo Luo Sui Luo mengetahui mutiara ilahi dari mutiara ilahi. Karena Luo 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 mengetahuinya, Luo Li tahu itu adalah Luo Li. Karena Dewa Bela Diri Luo Sui bersedia memberitahu Luo Li rahasia seperti itu, dapat dilihat betapa Dewa Bela Diri Luo Sui sangat mempercayai dan mengandalkannya. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing mencoba bertanya, Pejabat ilahi Luo, saya baru di sini, jadi saya tidak paham dengan situasi di negara Dewa Sungai Luo. Bahkan jika saya ingin menemukan lima mutiara ilahi lainnya, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah Anda mengetahui informasi atau petunjuk? Saya akan berterima kasih jika Anda bisa memberitahu saya. Luo Li mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Informasi yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Setelah beberapa lama, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya ketika dia mengingat sebuah informasi. Oh benar, aku ingat sekarang. Ada tempat yang sangat aneh. Namanya Lembah Seratus Bunga. Dikatakan bahwa cahaya ilahi sering muncul di lembah. Itu cepat berlalu dan membuat banyak orang menebak-nebak. Namun, medan Lembah Seratus Bunga berbahaya dan misterius. Dalam setahun, Lembah Seratus Bunga hampir sepanjang waktu tersembunyi dan tidak terlihat. Tidak mungkin menemukannya. Saya telah menganalisis berbagai legenda dan fenomena Lembah Seratus Bunga. Pasti ada benda suci di sana. Ini mungkin terkait dengan mutiara ilahi. Tuan Mudaji, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa mencoba keberuntungan Anda di sana. Setelah dia selesai, Ji Tian Xing bertanya tanpa ragu-ragu. Pejabat ilahi Luo, bolehkah saya bertanya di mana Lembah Seratus Bunga berada? Apakah Anda memiliki peta atau rutenya? Luo Li mengobrak abrik space ring miliknya sebentar dan menemukan peta kuning tua. Dia menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Aku punya petanya. Tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Letaknya di pegunungan pantom dari kerajaan Embun Beku yang misterius. Diperlukan waktu sekitar setengah bulan dari gunung Luo Shen ke pegunungan pantom di kekaisaran Embun Beku yang misterius. Sebelum Luo Li menyelesaikannya, Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Ji Tian Xing, Tian Xing, aku melarangmu pergi. Pegunungan pantom adalah salah satu tempat paling berbahaya di kerajaan ilahi. Setan dan monster merajalela di sana. Ini sangat berbahaya dan misterius. Belum lagi kita hanya berada di alam jiwa primordial, bahkan pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan mungkin akan kehilangan nyawanya jika dia terburu-buru memasuki pegunungan pantom. Luo Li juga menunjukkan ekspresi meminta maaf kepada Ji Tian Xing. Dia menganggup dan berkata, Tuan Muda Ji, Yao Yao benar. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, banyak pejuang telah memasuki pegunungan pantom. Namun, delapan atau sembilan dari sepuluh diantaranya hilang atau kehilangan nyawa. Sangat sedikit dari mereka yang keluar hidup-hidup, dan sangat sedikit dari mereka yang memperoleh sesuatu. Seiring berjalannya waktu, ketenaran pegunungan pantom telah menyebar jauh dan luas. Semakin sedikit prajurit yang pergi ke sana untuk menjelajah dan berpetualang. Ji Tian Xing mendengarkan dengan tenang, tetapi dia tetap bersih keras pada pendapatnya. Dia berkata dengan nada tegas, Yao Yao, tidak peduli betapa berbahayanya pegunungan pantom, aku harus pergi ke sana. Selama masih ada secerca harapan bahwa saya dapat membantu Anda menemukan mutiara ilahi, saya tidak akan menyerah. Bahkan jika aku harus mendaki gunung pedang atau menyelam ke dalam lautan api, aku tidak akan mundur. Sama seperti ketika saya membantu Anda menemukan mutiara ilahi matahari bulan di Tungku Matahari Bulan. Tungku Matahari Bulan adalah tempat paling berbahaya di dunia. Kapan saya pernah merasa takut akan hal itu? Tapi aku tidak ingin kamu mempertaruhkan nyawamu, Yun Yao mengerutkan kening dan menatap Ji Tian Xing. Matanya penuh kekhawatiran. Ji Tian Xing berjalan ke arahnya dan memegang tangannya yang lemah. Dia berkata dengan nada lembut namun tegas, Yao Yao, jangan coba-coba membujukku lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Kamu fokus saja pada penyembuhan tubuhmu dan tunggu kabar baikku. Yun Yao mempertimbangkannya sejenak. Dia memandangnya dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Tian Xing, jika kamu bersikeras untuk pergi, saya tidak akan menghentikanmu. Tapi aku ingin pergi bersamamu. Kami, suami dan istri, akan berbagi berkah dan kesulitan bersama. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita akan menghadapinya bersama. Ji Tian Xing mengenalnya dengan baik. Dia tahu bahwa dia lembut di luar tetapi tangguh di dalam. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan mudah berubah pikiran. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, Oke, saya berjanji. Luo Li berdiri di samping dan menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Yun Yao begitu setia kepada Ji Tian Xing dan memperlakukannya seperti nyawanya sendiri. Seandainya ada seorang pemuda tampan dan berbakat yang sangat mencintaiku dan tidak segan-segan mengorbankan segalanya untuk melindungiku. Saya takut saya akan jatuh ke tangannya dan memperlakukan dia sebagai orang yang paling dekat dengan saya. Saya tidak akan menahan apapun, bukan. Pikiran ini terlintas di benak Luo Li. Dia memandang Ji Tian Xing dengan tatapan lembut. Tanpa disadari, kesannya terhadap Ji Tian Xing telah berubah. Tidak lama kemudian, Nenek Long kembali dengan membawa empat jenis ramuan dan memberikannya kepada Luo Li. Luo Li mengeluarkan tungku pil tingkat suci dan mulai memurnikan ramuan itu di tempat. Di bawah kendalinya, empat jenis ramuan menyatu dengan buah vermilion, mengkatalisasi efek buah vermilion. Enam jam kemudian, dia memurnikan pil merah tua dan memberikannya kepada Yun Yao untuk dikonsumsi. Setelah Yun Yao meminum pil tersebut, ramuan tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan cepat menyembuhkan jiwanya dan menstabilkannya. Luo Li secara pribadi menggunakan kekuatan sihirnya yang tak terbatas untuk membantu Yun Yao menyembuhkan luka-lukanya. Ji Tian Xing dan Nenek Long menunggu di luar ruangan. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu. Ketika malam tiba, Luo Li menyelesaikan kultifasinya dan membuka pintu. Ji Tian Xing dan Nenek Long buru-buru memasuki kamar dan melihat Yun Yao terbaring di tempat tidur, tidur nyenyak. Napasnya stabil, dan alisnya yang berkerut terlihat rileks. Jelas, dia tidak lagi kesakitan. Ji Tian Xing buru-buru bertanya pada Luo Li, pejabat ilahi Luo, bagaimana luka Yao Yao? Luo Li menunjukkan senyuman puas dan mengangguk. Buah Vermilion itu sudah sangat tua, dan efeknya sangat kuat. Buah tersebut telah membantu Yao Yao menstabilkan jiwanya dan menyembuhkan luka-lukanya. Setidaknya untuk empat bulan ke depan, luka Yao Yao tidak akan kambuh lagi, dan dia tidak akan mendapat serangan balik. Jangan khawatir. Ji Tian Xing menghela nafas lega dan buru-buru membungkuk padanya. Ia berkata dengan nada tulus, Terima kasih, pejabat ilahi Luo, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Luo Li dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada lembut, Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Yun Yao dan aku seperti saudara perempuan. Menyelamatkannya adalah tugasku. Terlebih lagi, jika bukan karena buah Vermilionmu, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yao Yao sedang tidur sekarang, jadi jangan ganggu dia. Dia akan bangun sekitar dua hari. Saya masih harus segera kembali ke Kerajaan Dewa untuk melaporkan masalah ini kepada Guru Ilahi dan bersiap untuk menyempurnakan ramuan untuk Yao Yao. Aku tidak akan menemanimu. Saat dia berbicara, Luo Li menyimpan kotak obat dan kuali pil dan hendak pergi. Ji Tian Xing dan Nenek Long mengantarnya keluar kamar. Sesampainya di pintu masuk Cloudwater Palace, Luo Li menghentikan langkahnya. Dengan ekspresi serius, dia menasihati, Oh benar, Tuan Mudaji, jika memungkinkan, cobalah untuk tidak membiarkan Yao Yao pergi ke Pegunungan Meraj. Selama beberapa bulan ke depan, yang terbaik adalah membiarkannya memulihkan diri di istana. Berusahalah semaksimal mungkin untuk tidak terlibat perkelahian apapun, untuk menghindari kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuknya. Selamat tinggal, Luo Li tidak berkata apa-apa lagi. Dia menangkupkan tangannya ke arahnya dan Nenek Long sebelum berbalik dan terbang ke langit. Setelah sepuluh napas singkat, sosoknya menghilang ke Cakrawala. Setelah mengantar Luo Li pergi, Nenek Long mengucapkan beberapa patah kata kepada Ji Tian Xing sebelum pamit. Ji Tian Xing kembali ke kediamannya sendirian. Dia tinggal di kamar dan menjaga Yun Yao dengan ketat. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Pada pagi hari ketiga, matahari baru saja terbit. Sinar matahari yang hangat menyinari ruangan melalui jendela. Ji Tian Xing duduk di samping tempat tidur dan bermeditasi, terus-menerus memperhatikan gerakan Yun Yao. Saat ini, Yun Yao yang telah tertidur selama dua hari dua malam akhirnya terbangun. Dia perlahan membuka matanya dan melihat Ji Tian Xing duduk di tepi tempat tidur, menatapnya dengan mata lembut. Yao Yao, apakah kamu merasa lebih baik? Yun Yao perlahan duduk dan merasakan kondisi tubuhnya. Dia menganggup dan berkata, Saya sudah pulih. Terlebih lagi, kultivasi saya telah meningkat pesat. Saya telah mencapai hambatan dan akan segera menerobos. Ya, ini adalah efek dari buah vermilion. Ji Tian Xing menjelaskan, efek dari buah vermilion tingkat tertinggi adalah yang paling kuat. Tidak hanya dapat membantu Anda menstabilkan jiwa dan menyembuhkan luka-luka Anda, tetapi juga dapat meningkatkan kultivasi Anda secara signifikan. Jika Anda menyerap semua esensi obat buah vermilion, Anda mungkin tidak hanya menerobos ke alam roh primordial tingkat ke-8, tetapi Anda bahkan mungkin mencapai tingkat ke-9. Yun Yao menunjukkan ekspresi puas dan berkata dengan lembut, Tian Xing, terima kasih. Tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara kita. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum main-main, saya ingin pergi sendiri dan pergi ke pegunungan pantom dari Kerajaan Embun Beku Misterius saat Anda sedang tidur. Tapi aku tahu sifatmu. Setelah kamu bangun, kamu pasti akan menyalahkanku karena mengambil keputusan tanpa izinmu. Yun Yao tersenyum tipis dan memutar matanya ke arahnya. Huff, setidaknya kamu tahu tempatmu dan tidak mengambil keputusan tanpa seizinku. Jika kamu meninggalkanku dan pergi ke pegunungan pantom sendirian, aku pasti akan mengejarmu. Ji Tian Xing meraih tangannya dan mendiskusikan bisnis dengannya. Yao Yao, istirahatlah untuk hari lain. Kami akan bersiap dan berangkat ke pegunungan pantom besok. Yun Yao berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja sekarang. Kekuatan saya berada pada puncaknya. Saya bisa segera berangkat. Namun demi keamanan, kami harus mendatangkan Jin Long dan Black Eagle. Dengan mereka melindungi kita, peluang menjelajahi lembah seratus bunga akan lebih tinggi. Oke, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ji Tian Xing mengangguk setuju. Kemudian, Yun Yao bangkit dan keluar ruangan untuk memberi instruksi pada Black Eagle dan Jin Long. Ji Tian Xing juga membuat beberapa persiapan dan membangunkan Qian Yue yang sedang berkultivasi. Kembali ke kerajaan ilahi yang luas, Qian Yue telah menelan batu bulan ilahi milik klan Rubah Bulan dan tertidur lelap. Sudah tiga bulan sejak kejadian itu. Sekarang setelah Qian Yue terbangun, ia telah berkultivasi dalam pengasingan untuk menyempurnakan kekuatan ilahi di batu bulan ilahi. Kekuatannya juga meningkat puluhan kali lipat. Itu telah mencapai alam jiwa esensi tingkat keempat. Setelah Ji Tian Xing menjelaskan situasinya, ia membawa Ji Tian Xing, Yun Yao, Black Eagle, dan Jin Long keluar dari Cloudwater Palace. Setelah terbang keluar dari gunung Luoshen, Qian Yue mengepakkan sayapnya dan terbang ke timur dengan kecepatan kilat. Kekaisaran embun beku yang misterius terletak di sebelah timur gunung Luoshen. Selama perjalanan, elang hitam dan naga emas menjaga Yun Yao dengan ketat, dengan waspada mengawasi sekeliling mereka. Yun Yao dan Ji Tian Xing duduk berdampingan di punggung Qian Yue saat mereka mendiskusikan Pegunungan Meraj. Pegunungan Meraj adalah salah satu zona bahaya yang terkenal di kerajaan ilahi Luoshen. Yun Yao memiliki pemahaman tentang wilayah tersebut, jadi dia memberitahu Ji Tian Xing semua yang dia ketahui. Selama 15 hari, Qian Yue melakukan perjalanan tanpa henti, tidak mengetahui apa itu kelelahan. Malam itu, rombongan akhirnya sampai di Pegunungan Meraj. Qian Yue terbang di atas padang rumput yang luas. 300 mil di depannya ada pegunungan tak berujung. Melihat ke bawah dari atas langit, seseorang dapat melihat barisan pegunungan besar yang menyerupai naga raksasa tergeletak di tanah. Hampir setiap pegunungan tidak terbatas, membentang dari utara ke selatan. Barisan pegunungan hijau tua ditutupi oleh hutan primitif yang subur. Sulit untuk melihat bebatuan atau tanah yang terbuka. Di antara pegunungan itu ada hutan lebat. Semuanya adalah pohon kuno yang tingginya mencapai seribu kaki. Kadang-kadang, kawanan burung muncul di antara pegunungan. Mereka secepat kilat, menghilang dalam sekejap. Langit di atas pegunungan tertutup kabut tebal berwarna biru muda, menutupi kedalaman pegunungan. Jitiansing menatap pegunungan sejenak sebelum matanya berubah serius. Dia bisa merasakan bahwa pegunungan Fata Morgana yang tampaknya damai menyembunyikan binatang iblis ganas dan buas yang tak terhitung jumlahnya. 1697 Setelah Kian Yue memasuki pegunungan Meraj, dia terbang lurus ke depan. Menurut deskripsi Luoli dan rute di peta, lembah Centaurea terletak di wilayah tengah pegunungan Meraj. Dengan kecepatan Kian Yue, dia membutuhkan waktu sehari semalam untuk mencapai sekitar lembah Centaurea. Saat terbang di atas pegunungan, Kian Yue jelas melambat dan tampak sangat berhati-hati. Elang hitam dan naga emas tidak lagi berada di punggungnya. Mereka terbang ke kiri dan ke kanan, dengan waspada mengamati sekeliling. Ji Tian Xing dan Yun Yao juga menghunus pedangnya masing-masing. Mereka berdiri berdampingan di punggung Kian Yue dan memandangi pegunungan di depan. Beberapa jam pertama relatif damai dan lancar. Bahkan jika ada binatang Fei atau gerombolan binatang buas yang kuat di pegunungan, mereka terintimidasi oleh aura Kian Yue dan tidak berani menyerang. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok tersebut memasuki kedalaman pegunungan Meraj dan mulai menghadapi bahaya. Pertama kali mereka menghadapi bahaya adalah di lembah di antara dua barisan pegunungan. Di lembah yang dalam, ada dua keraterbang raksasa yang mengintai. Mereka menduduki seluruh wilayah. Mereka memiliki kekuatan di ranah jiwa esensi cakrawala kelima dan sangat haus darah dan haus pertempuran. Mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya. Ketika mereka merasakan kekuatan suci yang sangat besar di tubuh Kian Yue, mereka tidak bisa menahan rasa haus darah mereka dan melancarkan serangan yang kurang ajar. Kali ini, Jitiansing dan Yun Yao tidak perlu mengambil tindakan. Elang hitam dan naga emas adalah orang pertama yang menyadari bahayanya. Hanya dalam beberapa gerakan, mereka membunuh tiga keraterbang raksasa. Jitiansing mengamati gerakan dan teknik mistik keduanya dan menemukan bahwa mereka memiliki kekuatan di alam jiwa esensi cakrawala ke-8. Mereka telah menguasai teknik mistik yang kuat. Mereka lebih dari cukup untuk menghadapi prajurit atau monster fei di bawah alam transendensi kesengsaraan. Setelah berhadapan dengan keraterbang raksasa, rombongan melanjutkan perjalanannya. Sekitar dua jam kemudian, Kian Yue terbang di atas gunung setinggi 10 ribu kaki. Bahaya mendekat sekali lagi. Sekawanan burung elang emas penyembunyi angin berwarna emas gelap mengejar mereka dari belakang dan menyerang mereka dari segala arah. Ada 28 elang emas penyembunyi angin dalam kawanan ini. Selain itu, mereka memiliki kekuatan di ranah jiwa esensi cakrawala ke-2 dan di atasnya. Setiap elang emas penyembunyi angin memiliki tubuh yang panjangnya 100 kaki. Ketika sayap emas besar mereka terbentang, lebarnya 200 kaki. Kecepatannya sangat cepat, seperti aliran cahaya keemasan yang berkilauan di langit gelap. Kekuatan serangan mereka sangat kuat, dan mereka tahu cara mengepung dan melindungi satu sama lain. Meskipun elang hitam dan naga emas setia kepada tuannya dan berjuang mati-matian melawan serangan kelompok elang. Namun dengan kekuatan mereka, mustahil mereka bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Oleh karena itu, Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Qian Yue membalas. Ji Tian Xing menggunakan tinju penghancur bintang dengan tangan kirinya, memancarkan cahaya tinju yang menyelaukan. Setiap cahaya tinju mampu meledakan elang emas penyembunyi angin. Dia melambaikan pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya dan menebaskan pedang emas raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki, dengan cepat membunuh elang emas itu. Di bawah tinju dan pedangnya, tidak ada satupun elang emas penyembunyian angin yang mampu menahan satu gerakan pun. Mereka semua tewas seketika. Yun Yao juga sama. Dia melambaikan pedang ilahi es surgawi miliknya dan menggunakan teknik pedang misterius untuk membunuh kondor emas penyembunyian angin satu demi satu. Keduanya dengan tenang berdiri di langit, saling menyerang dan membela. Koordinasi mereka tidak ada bandingannya. Tidak peduli bagaimana Wind Shelter Golden Eagle menyerang, itu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka berdua. Sebaliknya, serangan mantra Dharma mereka dengan cepat membunuh kelompok elang emas penyembunyian angin. Cahaya pedang yang menyilaukan dan cahaya mantra Dharma yang mempesona saling terkait dan menyatu menjadi cahaya warna-warni yang mencakup radius puluhan mil. Serangkaian suara teredam bergema di langit seperti guntur yang teredam. Elang emas penyembunyian angin terus berteriak dan meratap. Satu demi satu, mereka mati dan dipenggal menjadi potongan daging dan darah yang tersebar di pegunungan. Penampilan Qian Yue juga sangat heroik. Ji Tian Xing terkesan. Ini adalah pertama kalinya ia membunuh musuh setelah menerobos keranah jiwa esensi. Kekuatannya sangat besar, seolah tak ada habisnya. Kecepatannya juga secepat aliran cahaya. Setiap kali ia melepaskan langit yang penuh dengan panah es dan bila biru, ia selalu mampu membunuh elang emas. Pertempuran ini hanya berlangsung selama seratus napas sebelum berakhir. 28 elang emas penyembunyian angin semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang lolos. Setelah pertempuran berakhir, Ji Tian Xing tidak terburu-buru untuk pergi. Dia meminta elang hitam dan naga emas untuk membantunya mengambil pecahan jiwa esensi yang tak terhitung jumlahnya dari medan perang yang hancur. Itu adalah fragment jiwa esensi dari elang emas penyembunyian angin. Jika dibiarkan, mereka akan menghilang ke dunia dalam beberapa hari. Namun, setelah Ji Tian Xing memperoleh lebih dari 200 fragment jiwa esensi, dia memberikannya ke pemakaman surga. Burial of Heaven dapat melahap fragment esens soul dan menyerap kekuatannya untuk memulihkan vitalitasnya secara perlahan. Setelah mengumpulkan rampasan perang, Ji Tian Xing mengendarai Qian Yue dan melanjutkan perjalanan di angkasa. Namun, dalam pertempuran tadi, lebih dari 20 elang emas penyembunyian angin terbunuh. Mayat mereka berubah menjadi potongan daging dan darah yang berserakan di pegunungan. Keributan pertempuran membangunkan monster di sekitar ratusan mil. Bau darah yang memenuhi udara mi keganasan banyak monster. Segera setelah Ji Tian Xing dan yang lainnya pergi, lusinan monster berkerumun dari segala arah dan mulai memburu mereka. Monster yang bisa bertahan hidup di kedalaman pegunungan pantom pada dasarnya berada di alam budidaya roh ke atas. Mereka telah hidup selama ratusan atau ribuan tahun. Monster kuat yang menguasai wilayah semuanya berada di alam esensi soul. Binatang iblis ini biasanya bertarung satu sama lain, atau memperebutkan wilayah, atau merebut venero, tanah berharga, dan sumber daya. Namun kini, mereka bersatu melawan musuh bersama. Mereka melihat Ji Tian Xing dan yang lainnya sebagai penjajah dan bekerja sama untuk memburu mereka. Qian Yue melaju melintasi langit sejauh ribuan mil. Di langit di belakangnya, ada tim yang perkasa. Setidaknya ada 200 binatang iblis yang bergabung dalam pengejaran. Semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat ini, Qian Yue sedikit marah dan berkata dengan niat membunuh, Ji Tua, monster rendahan itu benar-benar ceroboh. Mengapa kita tidak membunuh mereka semua? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, sangat mudah untuk membunuh monster-monster itu, tapi ini adalah pegunungan pantom. Ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui. Jika kita bertarung dengan monster-monster itu, kita pasti akan terkepung dan terjerumus ke dalam pertarungan yang sulit. Saat itu, lebih banyak monster akan disiagakan dan pertempuran tidak akan pernah berhenti. Itu tidak ada gunanya dan membuang-buang waktu. Tujuan utama kami adalah menemukan lembah seratus bunga secepat mungkin. Qian Yue mengangguk sedikit dan berkata dengan menyesal, Baiklah, monster-monster itu beruntung. Kami akan mengampuni nyawa mereka untuk saat ini. Kemudian, dia mempercepat dan terbang melintasi langit, bergegas ke lembah seratus bunga. Setengah jam kemudian, tim pemburu yang perkasa dikejutkan olehnya. Namun, semakin dalam mereka pergi ke pegunungan, semakin banyak bahaya yang mereka hadapi. Selama setengah hari berikutnya, mereka akan diserang oleh sekelompok monster setiap beberapa puluh ribu mil. Pertempuran berdarah yang terus-menerus membuat Qian Yue, elang hitam, dan naga emas haus darah. Tubuh mereka berlumuran darah dan terlihat sangat ganas. Sebagian besar adalah darah monster, tapi mereka juga terluka parah. Keesokan paginya, mereka telah bertempur lebih dari 20 pertempuran dan membunuh lebih dari 600 binatang iblis. Kekuatan sihir semua orang telah habis dan mereka kelelahan. 1698 Di puncak gunung yang subur, Jitiansing dan Yun Yao duduk di atas batu besar, membersihkan darah dan noda di tubuh mereka. Keduanya telah menghabiskan banyak kekuatan Dharma mereka, jadi mereka meminum pil untuk memulihkan kekuatan Dharma mereka. Namun, Jitiansing telah memperoleh banyak hal. Dia telah memperoleh ratusan fragment Demon Beast Essence Soul. Dia telah memberikan fragment jiwa esensi ini ke pemakaman surga, yang dapat membantu pemakaman surga memulihkan banyak kekuatan dharmanya. Di hutan tak jauh dari situ, naga emas dan elang hitam sedang duduk di bawah pohon kuno yang mengjulang tinggi, bersandar di batang pohon. Keduanya berlumuran darah, rambut acak-acakan, dan setidaknya ada belasan luka di tubuh mereka. Mereka tampak sangat menyedihkan. Kekuatan Dharma mereka hampir habis, cahaya di mata mereka redup, dan napas mereka sedikit kacau. Bertarung lebih dari 20 pertempuran berturut-turut hampir menghabiskan kekuatan mental dan fisik mereka. Sekarang, mereka sangat perlu istirahat. Mereka perlu memulihkan diri setidaknya selama beberapa hari untuk pulih. Lebih jauh lagi, Qian Yue sedang duduk di dahan pohon kuno yang mengjulang tinggi, melihat sekeliling. Saat ini, tubuhnya telah menyusut berkali-kali. Panjangnya hanya tiga kaki. Pertarungan sebelumnya juga menyebabkan beberapa luka ringan, dan menghabiskan banyak energinya. Namun, kemampuan pemulihannya sangat kuat. Luka-lukanya dengan cepat disembuhkan, dan energinya segera terisi kembali. Sekarang Jitian Sing dan yang lainnya sedang beristirahat di puncak gunung, mereka berjaga-jaga. Namun, tidak ada yang melihat ada dua pasang mata dingin dan haus darah yang diam-diam mengawasi mereka dari kedalaman hutan. Mereka adalah binatang iblis berbentuk ular hijau sepanjang 200 meter. Di permukaan, mereka tampak seperti dua ular piton besar dengan tubuh kuat dan ramping, kepala rata dan lebar, serta mulut berdarah. Tubuh ular hijau itu kasar seperti kulit pohon tua. Pola di tubuh mereka berantakan, dan ditutupi sisik seukuran wastafel. Di kepala mereka yang berbentuk segitiga datar, ada tanduk hitam yang menonjol, yang bersinar dengan cahaya dingin. Mereka memiliki kemampuan bawaan khusus yang memungkinkan mereka bersembunyi di hutan lebat, dan mereka tidak terlihat. Saat mereka bergerak melalui hutan, mereka tidak mengeluarkan suara atau aura apapun. Dua pasang mata hijau dingin menatap ke puncak gunung, mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Lima kilometer, delapan kilometer, lima kilometer. Dua ular piton hijau dengan cepat mendekati puncak gunung, menuju Jitian Sing dan yang lainnya. Dalam waktu sepuluh tarikan napas, kedua ular piton hijau itu tiba di puncak gunung. Mereka tidak sabar untuk melancarkan serangan. Target utama mereka adalah Qian Yue, yang sedang duduk di dahan pohon. Fluktuasi kekuatan ilahi yang memancar dari tubuh Qian Yue memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Ular piton hijau di sebelah kiri mengangkat kepalanya, tanduk hitamnya bersinar dengan cahaya gelap, melepaskan tiga bilah cahaya yang tajam dan sempit. Masing-masing bilah cahaya memiliki panjang lebih dari 30 meter, dan sangat kental sehingga tampak kokoh, seperti tombak raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Desir, desir. Dalam sekejap mata, tiga tombak hitam raksasa muncul di depan Qian Yue dan menyelimuti tubuhnya. Ia segera merasakan bahaya yang mendekat. Tubuhnya langsung meringkuk menjadi bola dan berubah menjadi aliran cahaya biru sedingin es, terbang ke samping. Namun, tidak peduli seberapa cepat reaksinya, ia masih satu langkah terlalu lambat. Peng-peng-peng. Dua dari tiga tombak raksasa berwarna hitam pekat meleset dari sasarannya dan menghantam pohon kuno yang mengjulang tinggi. Salah satu tombak raksasa menghantam Qian Yue di tempat dan membuatnya terjatuh, mengeluarkan rangan yang menyakitkan. Ia terbang ribuan meter di udara sebelum jatuh ke kedalaman hutan. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, gelombang kejut hitam meledak dari puncak gunung dan menyebar ke segala arah. Uluhan pohon kuno yang mengjulang tinggi hancur berkeping-keping di tempat, berubah menjadi serutan kayu halus. Beberapa kawa besar terbentuk di tanah, dan pasir serta debu berceceran di mana-mana. Seluruh gunung setinggi seribu kaki berguncang hebat karena dampak kekuatan yang menakutkan. Perubahan mendadak itu memecah ketenangan gunung. Jitian Sing segera menjadi waspada dan berteriak dengan tatapan waspada, serangan binatang iblis, semuanya hati-hati. Hampir segera setelah suaranya terdengar, ular piton hijau lainnya membuka mulutnya yang berdarah dan melepaskan dua pilar lampu hijau tua, satu untuk naga emas dan satu lagi untuk elang hitam. Naga emas dan elang hitam baru saja merasakan bahaya dan hendak melancarkan serangan balik dengan senjata mereka. Peng-peng. Dengan dua ledakan tumpul, keduanya terkena pilar lampu hijau tua dan terlempar. Dua kawah besar lagi muncul di hutan di puncak gunung. Gelombang kejut yang dahsyat meledak dan menyapur radius lebih dari 10 mil, menghancurkan semua pohon kuno yang mengjulang tinggi di puncak gunung menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Jitian Sing dan Yun Yao telah terbang ke langit dengan pedang di tangan. Mata Jitian Sing dan Indra Ilahi juga telah mengunci aura kedua ular piton hijau itu dan menentukan lokasinya. Binatang terkutuk. Dia meraung dengan aura pembunuh dan mengayunkan pedang pemakaman surga dengan seluruh kekuatannya, menebas tujuh aura pedang emas gelap ke arah dua ular piton. Pedang bintang tujuh. Aura pedang emas menembus langit, melewati debu dan puing-puing di langit dan langsung mengenai kedua ular piton tersebut. Peng-peng, beberapa suara teredam terdengar, dan kedua ular piton hijau itu terlempar terbang. Namun, sisi keras di tubuh mereka memblokir sebagian besar aura pedang dan menetralkan sebagian besar kekuatan. Setelah terlempar ke belakang sejauh seribu kaki, mereka memutar tubuh mereka dan terbang ke langit, menyerbu menuju Kian Yue secepat kilat. Tujuan mereka sangat jelas. Mereka ingin membunuh Kian Yue dan mencuri kekuatan suci dan garis keturunannya. Kian Yue baru saja memanjat dari reruntuhan ketika dia melihat dua ular piton menyerbu ke arahnya. Oleh karena itu, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru sedingin es dan segera melebar hingga panjang seribu kaki. Dua belas ekor berbulu biru es juga melepaskan bilah cahaya biru es dalam jumlah besar ke arah dua ular piton raksasa. Peng-peng-peng-peng. Dengan serangkaian ledakan tumpul, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit di langit. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Sing bergegas keruntuhan terdekat dan menyelamatkan naga emas dan elang hitam. Naga emas dan elang hitam sudah terluka parah. Setelah diserang ular piton hijau, luka mereka semakin parah dan semakin menderita. Keduanya menahan luka dan rasa sakit dan masih ingin bertarung dengan gagah berani. Namun, Jitian Sing menghentikan mereka dan memasukkan mereka ke dunia pedang agar mereka dapat memulihkan diri. Setelah menyelesaikan naga emas dan elang hitam, Jitian Sing memegang pedang pemakaman surga dan menyerang kedua ular piton itu dengan niat membunuh. Yun Yao sudah mulai bergerak. Dia mengayunkan pedangnya dan menikam salah satu ular piton seperti jaring pedang. Wuz! Lusinan cahaya dingin yang sangat tajam menusuk kedua ular piton raksasa itu satu demi satu. Namun, tubuh kedua ular piton raksasa itu bergetar dan memancarkan cahaya hijau tua, namun mereka tidak terluka sama sekali. Dengan kekuatan Yun Yao, dia tidak bisa menjadi ancaman bagi kedua ular piton itu. Menyadari hal ini, Jitian Sing mengerutkan kening. Cahaya dingin melintas di matanya. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan kedua ular piton itu telah melampaui alam jiwa esensi. Mereka telah mencapai tahap pertama dari alam transendensi kesengsaraan. Mereka bukan lagi ular piton biasa. Mereka adalah naga jahat yang telah menjalani baptisan kesengsaraan surgawi dan telah menyelesaikan evolusinya. Jitian Sing harus waspada dan berjuang sekuat tenaga. 1699 Mengikuti Auman Jitian Sing, pedang emas raksasa yang panjangnya ratusan meter menebas dari langit. Seekor naga jahat menyerang Kian Yue dengan ganas, membuat Kian Yue terbang lagi. Sebelum ia bisa mengejar Kian Yue, ia terkena pedang emas raksasa dan menghantam puncak gunung dari langit. Retakan besar tiba-tiba muncul di puncak gunung yang penuh bekas luka dan debu beterbangan ke udara. Luka dalam muncul di tubuh naga jahat itu, dan racun hijau tua serta darah berceceran. Karena kesakitan, ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan marah. Yun Yao mengambil kesempatan itu untuk menggunakan skill pamungkasnya dan menebaskan pedang cahaya bulan sabit yang panjangnya ratusan meter. Serangan langit cahaya bulan sabit. Cahaya pedang putih keperakan itu seperti bulan sabit yang jatuh dari langit, menghantam naga jahat itu dengan ledakan keras. Bam! Naga jahat itu dipukul dengan keras lagi dan dihempaskan keruntuhan. Lukanya bahkan lebih besar. Naga jahat lainnya dengan cepat bergegas mendekat dan membantu rekannya memblokir serangan gabungan Ji Tian Xing dan Yun Yao. Kedua belah pihak bertarung sengit di langit. Banyak bila cahaya bertabrakan dengan keras, meledak dengan suara keras dan teredam yang bergema di langit. Lampu emas, biru, dan hijau yang menyilaukan menerangi langit yang gelap. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu seluruh puncak gunung seperti badai, meledakan debu dan pecahan batu. Qian Yue, yang terluka parah, berkeliaran di tepi medan perang, mencari kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak. Ia menyerang beberapa kali, dan kemampuan bawaan serta keterampilan rahasia yang dilepaskannya semuanya mengenai dua naga jahat itu. Sayangnya, perbedaan kekuatan antara dia dan kedua naga jahat itu terlalu besar, dan tidak bisa mengancam mereka. Di sisi lain, serangan balik kedua naga jahat selalu bisa membuat Qian Yue terbang setelah memukulnya, dan lukanya menjadi lebih parah. Ada beberapa luka baru di tubuhnya yang panjangnya ratusan meter. Darah menyembur keluar seperti mata air dan mewarnai rambut biru sedingin esnya. Kekuatan Qian Yue memudar, ia terengah-engah, dan kecepatannya menjadi semakin lambat. Ketika ia dikirim terbang lagi oleh naga jahat, sebuah lubang besar berdarah muncul di punggungnya, memperlihatkan tulang putihnya. Serangan rahasia naga banjir jahat juga mengandung racun berwarna hijau tua. Racun itu telah merusak luka Qian Yue dan dengan cepat menggerogoti dagingnya. Separuh tubuhnya lumpuh dan tidak bisa bergerak. Ia harus menyembuhkan dirinya sendiri secepat mungkin dan membuang racun di tubuhnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sayangnya, kedua naga banjir jahat itu mendatanginya dengan momentum yang sangat ganas sehingga mereka tidak memberinya waktu untuk bernapas. Segera, bilah cahaya yang luar biasa dan kolom air beracun akan menenggelamkannya. Namun, ia tidak punya tempat untuk bersembunyi dan akan menderita. Pada saat kritis ini, Jitian Sing akhirnya tiba. Dia melebarkan sayap emasnya yang besar dan berdiri di depan Qian Yue. Peng-peng-peng. Bilah cahaya yang luar biasa dan pilar air beracun menghantam sepasang sayap emas, menyebabkan ledakan keras. Sayap emasnya sama sekali tidak terluka dan masih bersinar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Jitian Sing berhasil memblokir serangan kedua naga banjir dan mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Qian Yue dan memasukkannya ke dalam dunia pedang. Qian Yue, kembalilah dan sembuhkan dirimu secepatnya. Aku akan mengurus kedua naga banjir ini. Dengan kekuatan Qian Yue, tidak akan banyak membantu jika dia terus bertarung. Sebaliknya, nyawanya akan terancam. Jika dia kembali ke dunia pedang untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Jitian Sing akan bisa bertarung dengan bebas tanpa keraguan. Segera, seratus napas berlalu. Jitian Sing dan Yun Yao bergabung dan bertarung dengan dua naga banjir lebih dari seratus kali. Kedua belah pihak bertarung bola balik dan pertarungan berlangsung sangat intens. Bahaya ada di mana-mana. Jitian Sing dan Yun Yao sangat berbakat dan telah menguasai semua jenis teknik rahasia misterius. Mereka terus menggunakan segala macam teknik rahasia dan mengalahkan kedua naga banjir hingga mereka penuh luka. Darah berceceran di mana-mana. Sedangkan untuk diri mereka sendiri, mereka dilindungi oleh harta dharma yang kuat dan tidak mengalami terlalu banyak kerusakan. Tiba-tiba, Jitian Sing mengambil kesempatan dan dengan tegas mengayunkan pedang pemakaman surga. Cahaya dingin yang menyilaukan muncul. Laut dingin. Peng. Dengan suara teredam, naga banjir yang terluka lebih parah terkena cahaya pedang. Cahaya pedang itu kebetulan mengenai luka di ekornya dan memotong ekornya di tempat. Ekor patah sepanjang 10 meter terbungkus dalam kepulan besar cairan hijau dan darah dan terbang ke langit. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan naga banjir jahat itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Ia membuka mulutnya yang berdarah secara sembarangan dan mengeluarkan kabut beracun yang menutupi langit dan matahari, menutupi radius 10 mil. Jitiansing dan Yun Yao memiliki fisik yang istimewa dan tidak takut terhadap korosi ratusan racun. Jitiansing mengambil kesempatan ini untuk memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Pedang pembelah langit. Dia melepaskan kekuatan terkuatnya dan menebaskan pedang raksasa yang panjangnya ratusan kaki ke arah naga banjir. Kabum. Suara yang menggemparkan bumi meledak. Kepala naga banjir terpenggal dan jatuh dari langit ke dalam reruntuhan. Kepalanya yang rata dan keras dipotong menjadi dua dan tubuhnya dilenyapkan di tempat. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya bercampur racun dan darah berceceran ke segala arah. Aduh. Roh primordial berbentuk ular hijau terbang keluar dari mayat dan melarikan diri ke langit timur dengan panik. Naga banjir jahat lainnya juga terluka parah. Melihat tubuh rekannya terpotong menjadi dua dan hanya roh primordial yang tersisa, ia panik dan segera berbalik untuk melarikan diri. Kamu masih ingin melarikan diri? Jangan pernah memikirkannya. Cahaya dingin melintas di mata Jitian Sing dan dia mengejarnya dengan aura pembunuh. Dia menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan sosoknya berkedip-kedip di langit beberapa kali sebelum dia menyusul roh primordial berbentuk ular. Tinju yang menghancurkan bintang. Dia berteriak dengan marah, mengangkat lapak tangan kirinya dan mengeluarkan cahaya tinju perak. Bayangan tinju sebesar rumah dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia menghantam roh primordial berbentuk ular. Roh primordial ular hijau itu hancur berkeping-keping di tempat dan tersebar di langit. Fragmen roh primordial dari naga banjir tahap kesengsaraan lebih kuat daripada roh primordial binatang iblis biasa dan efeknya juga lebih kuat. Jitian Sing berpikir dalam hati. Dia melambaikan tangannya dan mengulurkan tangan emas besar untuk mengumpulkan semua pecahan roh primordial. Kemudian, dia terus mengejar naga banjir yang terluka. Dia menembus langit dengan kecepatan kilat dan terbang ke timur. Naga banjir yang masih hidup tampaknya sangat ketakutan dan kecepatannya sangat cepat. Dengan kecepatan Jitian Sing dan Yun Yao, mereka tidak dapat mengejarnya untuk sementara waktu. Setelah seratus napas penuh, kedua belah pihak saling mengejar di langit sejauh lebih dari 300 mil. Baru pada saat itulah Jitian Sing berhasil menyusul naga banjir. Namun, saat dia hendak menyerang, naga banjir jatuh dari langit dan mengebor ke dalam ngarai yang dalam. Jitian Sing tertegun sejenak. Baru setelah itu dia melihat dengan jelas bahwa ada ngarai yang dalam dan sempit 10 mil di depannya. Di sisi kiri dan kanan ngarai, terdapat gunung-gunung yang mengjulang tinggi setinggi ribuan kaki. Di atas ngarai, ada lapisan awan dan kabut, dan udara dipenuhi aroma kayu hijau yang kuat. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing segera melambat dan mengamati dengan cemberut. 1700. Mereka dikelilingi oleh hutan hijau tua dan pegunungan. Hanya Grand Canyon yang dipenuhi pemandangan penuh warna dan mempesona. Jitian Sing tertegun sejenak, tapi dia segera mengerti. Ngarai itu seharusnya adalah lembah seratus bunga yang kita cari. Awalnya, mereka sudah dekat dengan lembah seratus bunga. Namun karena terlalu banyak bertempur dan kehabisan tenaga, mereka memutuskan untuk beristirahat di puncak gunung. Siapa sangka setelah diserang oleh dua naga banjir, mereka akan tersandung ke lembah seratus bunga. Jitian Sing mencibir dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka bahwa kedua naga yang menyerang kita adalah binatang iblis dari lembah seratus bunga. Tampaknya rumor itu benar, lembah seratus bunga tidak hanya memiliki pemandangan yang indah, tetapi juga memiliki bahaya dan bahaya yang fatal. Yun Yao mengikuti di sampingnya dan melihat ke lembah seratus bunga. Setelah mengamati beberapa saat, dia mengingatkan, Tiansing, lihat kabut di atas ngarai. Ini mungkin bukan kabut biasa. Ji Tiansing mengangguk, ya, itu pasti kabut beracun. Ada berbagai jenis bunga dan tanaman aneh di lembah seratus bunga, sebagian besar beracun. Meskipun kita memiliki konstitusi khusus dan kebal terhadap racun, kita tetap harus berhati-hati. Sambil berbicara, dia terbang menuju lembah seratus bunga bersama Yun Yao. Hanya dalam sepuluh napas, keduanya mendarat di lembah seratus bunga yang dalam. Ngarai itu lebarnya 50 km dan membentang dari utara selatan. Tidak diketahui berapa kilometer panjangnya. Ada barisan pegunungan yang megah di kedua sisi lembah. Tanaman merambat berwarna hijau tua dan lumut merayap di tebing curam. Tanah di tanah itu subur dan lembab. Warnanya merah tua dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Bunga-bunga aneh dengan warna berbeda bermekaran di sekitar bunga. Bahkan ada yang membuahkan hasil. Rumpun bunga teratai berwarna merah tua membentuk karpet merah dengan radius 3000 meter. Bunga mandara darah berwarna merah cerah berkumpul bersama, mekar dengan tenang dan mengeluarkan bekas bau darah. peoni giok putih yang sedang bertunas, eceng gondok ungu muda, bunga mawar malam kuning muda, albizare merah muda berserakan di tanah. Ada juga banyak forsitia, te ungu, dan bunga serta tanaman yang jarang terlihat. Itu juga merupakan pemandangan bunga berwarna-warni. Jitiansing terbang ke kedalaman lembah bunga sambil mengamati bunga dan tanaman di sepanjang jalan. Ia menemukan bahwa lebih dari 80 persen bunga dan tanaman merupakan obat spiritual dengan efek luar biasa. Namun entah kenapa, semua bunga dan tanaman dilembah bunga berbeda dengan tanaman spiritual yang ia kenal. Tampaknya mereka telah bermutasi dan mengandung racun yang kuat. Dia memberitahu Yun Yao tentang penemuannya dan berkata melalui transmisi suara, bunga dan tanaman di tempat ini tampak seperti ramuan roh di permukaan, namun kenyataannya, semuanya sangat beracun. Jika seorang seniman bela diri yang bodoh datang ke sini dan tiba-tiba menemukan begitu banyak ramuan roh yang berharga, mereka pasti akan memetiknya dan kemudian mati karena keracunan. Yun Yao mengangguk sedikit setuju dan berkata dengan ekspresi serius, lihatlah bunga dan tanaman itu, mereka sangat kuat dan tinggi. Mereka telah tumbuh setidaknya selama beberapa ratus tahun. Jika tidak mengandung racun apapun, ramuan roh itu semuanya adalah ramuan obat terbaik. Tidak heran Luoli mengatakan bahwa mungkin ada semacam benda suci yang tersembunyi di lembah seratus bunga. Hanya kekuatan benda suci yang dapat membuat bunga dan tanaman biasa berevolusi menjadi tumbuhan roh dan tumbuh selama ratusan atau ribuan tahun tanpa layu. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, udara juga dipenuhi dengan racun takasat mata yang dapat mengikis dan melumpuhkan kesadaran dan jiwa seorang seniman bela diri. Meskipun kita bisa menahan korosi racun, kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika tidak maka kesadaran dan jiwa kita pun akan rusak sehingga meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Selain itu, samar-samar aku bisa merasakan ada semacam kekuatan suci di kedalaman lembah, seolah-olah diam-diam memanggilku. Ji Tian Xing mengetahui bahwa Yun Yao telah menyatu dengan dua mutiara ilahi. Selama dia berada dalam jangkauan mutiara ilahi, dia dapat merasakan dan terhubung dengannya. Sepertinya kesimpulan Luoli benar. Mungkin ada mutiara ilahi yang tersembunyi di kedalaman lembah seratus bunga. Yun Yao mengangguk, dan ekspresi antisipasi muncul di matanya. Seharusnya begitu. Tapi saya tidak mengerti. Jika memang ada mutiara ilahi di sini, mengapa ia disembunyikan di sini? Ji Tian Xing tersenyum dan menjelaskan, tidak perlu memikirkan alasannya. Selama kita dapat menemukan mutiara ilahi, kita akan sangat beruntung. Mungkin mutiara ilahi tertinggal di sini, atau mungkin aslinya berada di tempat lain dan dibawa ke sini karena suatu alasan. Bagaimanapun, Divine Monarch Nakrelite telah mati selama 30 ribu tahun. Dalam kurun waktu yang begitu lama, seluruh dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dunia berubah setiap hari. Oleh karena itu, tidak aneh jika mutiara ilahi tersebar di mana saja di dunia. Saat mereka berbicara, keduanya terbang melintasi ribuan bunga dan menuju jauh ke lembah bunga. Semakin dalam mereka masuk ke lembah bunga, semakin subur bunga dan tanaman di tanah. Banyak bunga dan tanaman yang jelas-jelas bermutasi. Bunga dan tanaman yang semula setinggi satu kaki bisa tumbuh setinggi 3 hingga 4 meter, seperti pohon besar. Banyak bunga seukuran pohon palem yang bisa tumbuh sebesar wastafel atau bahkan batu giling. Semuanya misterius dan aneh. Apa yang bisa dipastikan oleh keduanya adalah bahwa memang ada benda suci yang tersembunyi di kedalaman lembah bunga. Kemungkinan besar itu adalah mutiara ilahi yang dibutuhkan Yun Yao. Ji Tian Xing menebak bahwa kekuatan mutiara ilahilah yang membuat bunga dan tanaman di lembah ini mekar. Selain itu, bunga dan tumbuhan telah berevolusi dan bermutasi, tumbuh selama ribuan tahun. Adapun mengapa bunga-bunga itu bermutasi dari tumbuhan spiritual menjadi tumbuhan beracun, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Segera, 15 menit berlalu. Ji Tian Xing dan Yun Yao melintasi lebih dari 50 kilometer di lembah bunga dan tiba di kedalamannya. Ada kabut tebal di atas kepala mereka. Ini dikombinasikan dengan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk formasi susunan yang kuat yang menyegel seluruh lembah bunga. Racun di udara bahkan lebih kuat, menyebabkan kesadaran mereka memudar dan membuat mereka sulit berkonsentrasi. Berbagai bunga dan tanaman di tanah juga menjadi lebih kuat. Mereka telah berevolusi dan bermutasi sedemikian rupa sehingga sulit untuk mengenalinya. Lingkungan sekitar sepi. Suasananya senyap seperti kematian. Ji Tian Xing dan Yun Yao memegang pedang mereka dan memperlambat kecepatan sambil mengamati sekeliling dengan waspada. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari rimbunnya bunga di depan mereka. Hembusan angin kencang bertiup. Keduanya segera berhenti terbang dan memandang ke depan dengan tatapan tajam. Segera, kerumunan sosok muncul dari rimbunnya bunga dan terbang ke langit. Ji Tian Xing segera melihatnya dengan jelas. Mereka lebih dari 20 binatang iblis yang tampak aneh. Beberapa binatang iblis berbentuk humanoid. Mereka memiliki empat anggota badan dan kepala, tetapi bentuk aslinya adalah binatang berbulu. Ada juga beberapa binatang iblis yang tampak seperti binatang buas. Tubuh mereka dipenuhi aura pembunuh yang kuat, tetapi wujud aslinya adalah iblis pohon. Rambut di tubuh mereka terbuat dari dedaunan dan ranting. Ada juga beberapa binatang iblis yang awalnya merupakan burung dan binatang biasa yang telah berevolusi dan bermutasi menjadi binatang iblis yang ganas dan menakutkan. Sebanyak 26 binatang iblis berdiri di langit dan menghalangi jalan Jitiansing dan Yunyao. Jilid Jilid